Sebanyak 22 calon penumpang kereta api dinyatakan positif COVID-19 saat melakukan repi tes antigen di stasiun Cirebon dan stasiun Perujakan, Cirebon, Jawa Barat. Calon penumpang tersebut terdeteksi dari tes antigen di stasiun sejak Senin hingga Kamis dengan 1.250 sampel penumpang. Pihak PT KAI mengembalikan biaya tiket kereta api calon penumpang tersebut dan langsung berkoordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19 kota Cirebon. Saat ini pihak Dau Pestiga Cirebon juga menyediakan ruang isolasi di stasiun Perujakan dan stasiun Cirebon untuk menangani calon penumpang yang positif COVID-19. 22 penumpang hasil tes praktiknya dinyatakan positif. Tidak lagi kami atas hal tersebut. Penumpang tersebut pertama kita kami perkenankan untuk melanjutkan perjalanan dengan kereta api. Stiket kami batalkan benung.